hai oke selamat datang lagi di AI channel kali ini kita akan bahas tentang cara merubah gambar anime menjadi realistik pertama kalian cari modelnya terlebih dahulu di sini kalian bisa tulis realis realistik ya sembarang atau kalian tulis saya realis realis baru enter nanti disini kalian filter ya filter kemudian cari bagian bawah ini pilih cek poin nanti semua model realistik akan muncul di sini ya hasil-hasilnya baru satu jelek itu tergantung model yang kalian gunakan Nah di sini kita bisa gunakan yang paling pertama saja ya realisian ah kita bisa Klik Kanan ini kemudian kalian copy linknya buka stabilifusion saya menggunakan yang 1.41 ya jangan lupa subscribe ya biar kami lebih semangat buat video Nah setelah kalian copy tadi linknya ini kalian bisa paste ke model download pasti di sini jangan lupa pilih tipenya checkpoint ya nanti kalian bisa langsung klik start download nanti setelah di kalian download kalian bisa klik refresh di sini nah nanti akan muncul model kalian yang namanya realis realisian versi 50 ya saya menggunakan ini karena menurut saya itu lebih hasilnya lebih baik Nah pertama kita sedih siapkan gambar misalnya gambar sakura ya tapi saya cari di internet gambar sakura kita pilih-pilih yang mana yang kita ingin gunakan kalian bisa cari saya sudah sediakan satu model sih di galeri ya kalian bisa download sendiri nah setelah kalian download kalian pilih tab tab ini ya tab ini teger nah tab teger ini gunanya untuk membuat deskripsi deskripsi gambar yang kalian gunakan ya misalnya ini ya gambar sakura kita open nah nanti dia akan deskripsikan gambar apa ini ya daripada kita menulis secara manual ada beberapa yang error juga kita bisa perbaiki setelah melihat hasilnya ya kita tunggu berapa detik Oke ini dia hasilnya dia sudah deskripsikan ya seperti ini kita copy saja baru kita edit untuk pengkonvertan anime jadi realistic ya kita gunakan image to image bisa di text to image tapi sedikit ribet yang saya ajarkan yang lebih mudahnya saja ya disini kita lihat haruno sakura ya betul ya anime gear close mode ya ini saya rasa sudah bagus ya mungkin ekspresi kita matikan saja ya biar lebih apa ya random ekspresinya kemudian kita bisa tambahkan di sini buka kurung ya dua kurung itu artinya kita menyuruh AI untuk fokus ke ke sini ya kita pilih super huruf kecil saja super realistik ya untuk dibawahnya saya biasa gunakan yang seperti ini ya kalian bisa lihat atau kalian pakai negatif prom yang kalian sering gunakan saya biasa gunakan yang ini saja Oke mungkin itu saja settingan awal ya promnya selanjutnya di image to image nya kalian masukkan gambar haruno sakura yang tadi ya Nah seperti ini setelah itu kita edit bagian bawah jangan lupa klik mister ini untuk menyamakan ukuran kertasnya nanti sudah sama atau kalian kalian pilih resize by one ya Nah di sini kita resize dua kali ya biar gambarnya lebih jernih kemudian ini di noise stringnya perhatikan ya semakin ke kanan itu hasilnya semakin bagus tapi semakin jauh dari referensi semakin ke kiri semakin persis dan referensi tetapi kualitasnya kurang bagus ya jadi jadi agak sedikit buram apa gitu jadi kita ambil 6 ya misalnya 6 atau 5 ya di sini saya ambil 6 kemudian metode metode nya kita biarkan saja Euler default ya hasilnya cukup bagus mungkin itu saja pengaturannya kita bisa langsung ke generate ya klik Nah kita tunggu berapa detik nanti saya akan skip oke ini dia hasilnya ya Nah kita bisa lihat di sini hasilnya nah ini dia hasil akhirnya dari gambar sakura yang ini kita ubah jadi realistik seperti ini ya ini sangat bagus ya sangat jernih ya untuk mengubah realistik saya kira cuma begitu saja ya tidak ada hal yang susah cuma pakai image to image kalian bisa resize ya perhatikan juga resize ininya ya jangan melebihi batas kemampuan dari Google collab yang kita gunakan ya Oke misalnya kita ingin coba gambar yang lainnya misalnya gambar Sasuke ya atau gambar Naruto Naruto aja ya Nah Naruto tuh kita cari dulu gambar yang bagus nah misalnya ini ya gambar Naruto yang ini kita bisa save dulu set terlebih dahulu benar namanya kita samar-samarkan saja Oke yang pertama kita harus pilih take dulu kita cari deskripsi gambarnya terlebih dahulu biar kita tidak apa ya repot untuk mendeskripsi karakternya selagi dia memproses kita bisa masukkan gambarnya di sini gambar seperti ini kemudian kita setting setting ini kita saat kita samakan ukurannya gambarnya yang kita buat dia jadi 6 ya 0,6 lagi kita bisa reses jadi dua ya biar gambarnya lebih jernih eh settingan lainnya mungkin itu saja ya kita tambahkan negatif promnya seperti ini kemudian tagernya atau deskripsi klik si promnya ya karakternya ini kita masukkan di sini saya lupa lagi masukkan realistik ya super ya realistik ya ini kira-kira seperti ini saja konohagakure simbol membiarkan ini apakah ada yang tidak sesuai oke kita coba saja oke ini dia hasilnya ya dari gambar Naruto yang ini kemudian kita ubah jadi realistik seperti ini ya kalau gambarnya kurang mirip ya kalian bisa turunkan ininya ya misalnya kita jadikan 5,2 kemudian kita klik atau 5 ya 5,0 0,5 kita generate nah hasilnya pasti akan lebih mirip dari sebelumnya mari kita lihat oke ini dia hasilnya ya untuk yang 0,5 ini dia untuk 0,6 dan ini untuk 0,5 ya dia lebih lebih mirip dengan adanya garis-garis ini ya kalian bisa atur sesuai keinginan kalian mungkin itu saja ya yang bisa saya ajarkan di apa ya mengubah gambar anime jadi realistik bisa atur-atur di sini ya ininya juga perhatikan ya besarnya nanti error kalau terlalu besar untuk video-video tutorial lainnya ya request kalian mungkin saya akan susun terlebih dahulu agar videonya lebih teratur ya kalian kalau kayak begini kan kurang teratur ya jadi itu saja sih dari request teman kita di kolom komentar ya cara mengubah anime ya gambar anime jadi realistik ya kayak begini ya Nah mungkin itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika ada yang ingin ditanyakan jangan lupa komentar dan jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan video-video kami terima kasih